selamat menikmati saya Duda Aten Channel bersama Dimas Syedani hari ini saya akan membuat Yuba Rolakya Soap bahan yang kita butuhan adalah daging cincang 1 kg beras 3 sendok makan min, daun min, black pepper, cinnamon, salt, onion, anto, lemon, dan denrulebano atau rosemary selamat menyastikan dalam Eleniki Cuisine kembali bersama saya Dimas Syedani daging cincangnya sudah kita siapkan bawang kita iris halus seperti ini minnya juga garlic bawang putih 2 siung maaf tadi saya lupa terselip antonya kita iris juga halus dan nanti kita memberikan parutan lemon dan juga olive oil saksikan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen anda di Kadut Aten Channel agar program Kadut Aten Channel How to Cook and Traveling Culiner bisa berjalan terus hadir kehadapan anda kita masukkan minnya bawang putihnya bawang merahnya kita masukkan semua menjadi satu oke kita masukkan lantonya sinamon setengah sendok teh garam satu setengah sendok teh lada lada hitam black pepper satu setengah sendok teh beras tiga sendok makan olive oil parutan lemon parutan lemon jadi yubar rakyah ini sebetulnya makanan untuk di musim dingin tapi yang jelas sahabat Indonesia bisa mencoba di musim apapun kita parut seperti ini jadi dia beras dengan meatballnya jadi yubar lakiah meatball itu nanti berbentuknya setelah jadi ada soupnya ada kuahnya lalu 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 kita iris lemonnya menjadi dua kita masukkan alright sekarang kita menggunakan sarung tangan yubar rakyah yubar rakyah the greek original food begitu tasty ya karena kita menggunakan macam-macam rempah Mediterranean ingredient bawang merah yang besar satu dua siung bawang putih antong lemon kita parut lada hitam garam sedikit sinamon kita aduk kita campurkan juga beras berasnya itu mentah jadi nanti setelah semuanya sudah siap kita buat seperti bakso meatball ini makanan khas dari Yunani yubar rakyah yubar rakyah jadi yubar rakyah ini memang menggunakan kuah ya tapi kuahnya ini lebih cenderung taste-nya ke lemon dengan bahan yang tadi saya sudah jelaskan seperti antong ya dan juga nanti direbusannya kita kasih rosemary atau dendrolabano dan sudah siap kita buat meatball seperti ini untuk merebusnya kita hanya membutuhkan waktu 40 menit dengan api kecil karena kalau besar dia akan pecah nantinya oke seperti ini dari Indonesia jadinya seperti ini yubar rakyah dari greek yubar rakyah yubar rakyah makanan tradisional dari Yunani sekarang saatnya kita memberikan air yang jelas sahabat Indonesia membuat yubar rakyah merebus yubar rakyah itu tidak boleh lebih dari 40 menit dan tidak boleh menggunakan api besar karena dia akan break dia akan pecah jadi sahabat Indonesia ikuti terus berbagi resep masakan bersama Dimas Yunani di Kado Tarni Channel jangan lupa subscribe like share serta komen anda agar selalu mendukung program dari Kado Tarni Channel berbagi resep masakan sekarang kita masukkan Denro Limano nya Rosemary kita masukkan juga yang kecilnya kita berikan lemon lemon oke setelah itu kita berikan lagi kulit lemonnya so delicious so tasty the Greek food yubar rakyah super bersama saya Dimas Yunani oke kita tutup seperti ini selama 40 menit setelah setengah mendidih kita berikan lagi black pepper lada hitam oke aromanya smell so delicious yubar rakyah super yubar rakyah sup eleniki kuzina kitchen greek dapur Yunani salt garam oke kita buat merata lovely oke this is great oke sekarang sudah 30 menit tinggal 10 menit lagi saya coba tambahkan garam lagi di 10 menit terakhir oke dan kita aduk yubar rakyah sup yubar rakyah sup yubar rakyah sup yubar rakyah sup LNG kuzina kitchen greek by Dimas Yunani ini jangan lupa subscribe like share serta komen di KDOTARIN channel agar KDOTARIN channel bersama dengan emosi ini tetap eksis untuk hadir ke hadapan anda menyajikan menu masakan Mediterranean food Greek food dan Eropa lainnya terima kasih yang jelas program ini saya buat dengan bahasa Indonesia agar sahabat Indonesia di rumah dimanapun anda berada tidak perlu lagi mentranslate bahasa cukup mendengarkan apa yang saya sampaikan more easy right oke lebih simple ikan apinya kita masukkan yogurt cair oke kita aduk lovely boleh juga kita menggunakan yogurt normal tapi saya menggunakan liquid yogurt benar bukan setelah itu kita berikan lagi lemonnya lovely alright siap siap disajikan siap abad Indonesia jubarlak ya jubarlak ya meatball jubarlak ya supa siap untuk didakan coba lihat tekstur dari berasnya ingredientnya lovely jadi jadi kalau anda untuk pasangannya boleh pakai chips kentang goreng silahkan pakai suami silahkan kalau saya hanya menghidangkan seperti ini ini oke oke kita taruh lemon disini oke kita taruh lemon disini kita selalu menggunakan minyak olive pasangannya kita menggunakan petang lovely dan ini dia ciri khas dari ciri good olive oil oregano dan lemon oke baik sampai rinus ya bersama saya dimasukinani terima kasih anda selalu mendukung saya untuk tetap eksis hadir di hadapan anda kali ini saya membuat Yubarlakya Supa Yubarlakya Sup Eliniki Kusina sekarang kita coba aromanya wow ini yang jelas saya paling suka lemon sampai selesai love bunuh putih kalau di sini kita bisa lihat dari tekstur jagung apa sorry dagingnya nasinya sempurna hmm mulai petang boleh mending segar gigitan lebih gigitan tasty so delicious so tasty the ingredient of the Mediterranean ingredients, this is real Greek food lovely baik, sampai jumpa bersama saya, Dimas Yunani saya sengaja membuat program ini agar sahabat ini bisa di rumah tidak perlu lagi men-translate dengan bahasa Indonesia dari bahasa asing ke bahasa Indonesia karena Dimas Yunani hadir kehadapan Anda dengan bahasa Indonesia untuk mencoba membuat masakan vegetarian food, Greek food hadir di rumah Anda sahabat Indonesia jangan lupa subscribe, like, share serta komen Anda yang ada tunggu agar Kadut Aten Channel bersama saya, Dimas Yunani tetap eksis dan hadir di hadapan Anda terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati